Al-Fatihah 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 yang jauh dari keburukan dan kelebatilan sedangkan al-samhah merupakan perilaku yang mengudahkan dan tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umatnya hadirin yang ilhamati Allah dalam era digital, peluasan jangkauan dan akses informasi dapat menjadi sarana yang kuat untuk memperkuat modelasi beragama umat Islam dapat memanfaatkan platform digital yakni media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp untuk berkomunikasi serta berbagi pemahaman agama mempromosikan dialog yang kibusi dan saluran antarumat beragama tapi hadirin perlu kita catat bahwa janjian alat komunikasi itu bisa membawa jangkauan masing-masing dan membawa jangkauan negari contoh yang paling atuam adalah realitaslah melalui media sosial yang memancing konflik diantara kita sedang berujudan mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Hujat ayat 16 sebagai ya ayuhah terima kasih terima kasih Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang pasti datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menjelaskan suatu tahun karena kebolaan dan kecerobohan, yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firmannya, Laji Maha Agung. Dari ayat tersebut, mengejarkan kita, marilah terlebih dahulu kita teliti, amati, serta berhati-hati dengan informasi yang kita terima. Jangan asal dibagikan ke media sosial yang pada ujungnya akan mengakibatkan perusahaan kerangka moderasi beragama. Hadirin yang dirahmati Allah, akhirnya kami mengingatkan kita semua, khususnya para genzi generasi muda bangsa, Kamu, kamu, iya kamu, yang selalu mengusah beritamu, namun isinya haus semua. Iya, yang mematahkan media sosial berkendam agama, namun mengejah telah bangsa. Iya, di media sosial, gak punya salibarasi, tapi inginnya telah mencari wakil. Iya, mana main. Rujian. Maka dari itu hadirin, marilah kita kuatkan moderasi beragama melalui platform digital dengan rumus 3S. Silahkan aktif di media sosial, namun cek dulu berita yang tepung di ekos. Silahkan buat konten ataupun gambar, namun gunakan bahasa santun, tak boleh keter. Silahkan 1 detik 1 menit update status, tapi jangan bikin si Ratu Rahim kita terputus. Hadirin yang berbahagia, Dewan Hakim yang adik dan bijaksana, sekianlah sarahan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.